Intro Video games saat ini sudah banyak bermunculan Dari yang penuh tantangan hingga game yang penuh teka-teki Sudah banyak video games yang menjadi tenar Karena selain memiliki grafis yang halus Juga memiliki jalan cerita yang begitu menarik Tapi taukah kalian, jika ada video games yang diangkat menjadi film-film layar lebar? Berikut ini adalah 6 video games yang diangkat menjadi sebuah film layar lebar Yang pertama adalah Resident Evil Games yang satu ini diangkat menjadi film yang memiliki nama yang sama Yakni Resident Evil Film ini memiliki cerita yang tidak jauh beda dengan gamesnya Diceritakan seorang wanita yang bernama Alice Yang memiliki tugas untuk menyelidiki fasilitas bawah tanah Yang ternyata telah berubah menjadi sarang zombie Film ini disutradarai oleh Paul Anderson, Russell Mulcahy, dan Alexander Witt Yang dirilis pertama kali pada tahun 2002 Film yang kedua adalah Need for Speed Games yang satu ini termasuk ke dalam games yang memiliki banyak seri Mulai dari The Need for Speed hingga Need for Speed No Limits Games yang sangat populer ini adalah games balapan mobil yang dikeluarkan oleh Electronic Arts Di tahun 2014, film Need for Speed dirilis dan disutradarai oleh Scott Walk Ada pun jalan cerita yang disajikannya Yakni seorang pembalap jalanan yang sebelumnya terpenjara Akibat kesalahan yang bukan karena dirinya Lalu ia melakukan balapan lintas negara Demi membalaskan kematian sahabatnya yakni Fit Yang ketiga adalah Assassin's Creed Siapa sih yang tidak tahu video games yang dikeluarkan oleh Ubisoft ini? Games ini memiliki visualisasi yang indah Dengan cerita yang menantang dibalut dengan sejarah yang sangat kental Games ini tampaknya akan diangkat menjadi sebuah film layar lebar Meskipun kepastian jalan ceritanya belum diketahui Tetapi film Assassin's Creed akan dirilis di bioskop Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 2016 Patut ditunggu ya Yang keempat adalah Angry Bird Games yang satu ini adalah games yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi Hingga sekarang sudah ada 1 miliar lebih pengguna yang mengunduh dan memainkan games yang satu ini Meskipun hanya games yang sederhana Tetapi membuat pengguna ketagihan karena menyediakan level-level yang sangat menantang Karakter dari film tersebut pun tidak jauh beda dengan games Angry Bird yang aslinya Karakter seperti Raid, Chuck, Matilda, Bomberg, dan Pig menjadi tokoh penting dalam film tersebut Yang kelima adalah Tomb Raider Video game Tomb Raider adalah salah satu yang terbaik di zamannya Pada tahun 2001 di Amerika Serikat film Lara Croft Tomb Raider dirilis untuk pertama kalinya Ceritanya pun tidak jauh beda dengan cerita di video game Tomb Raider Yang menggunakan Angelina Jolie sebagai pemeran utamanya yakni sebagai Lara Croft Film ini disutradarai oleh Simon West Yang terakhir adalah Warcraft Baru-baru ini para gamers disuguhkan dengan film yang diadaptasi dari video game yang paling fenomenal yakni Warcraft Bahkan saking nge-hitsnya film ini Yang menonton film ini pun bukan hanya saja gamers Tapi juga ada yang di luar gamers Di Amerika sendiri para penonton menyerbu bioskop-bioskop setempat hanya untuk menonton film Warcraft Dan di China Saking antusiasnya penonton Maka film Warcraft Berada di puncak tangga film book office Dari negeri Tilei Bambu tersebut Meskipun pendapatan film ini Tidak sebanding dengan film-film blockbuster Yang pernah sukses sebelumnya Namun antusiasme yang ditunjukkan oleh penonton Membuat prestasi yang gemilang terhadap film tersebut Melihat kesuksesan dari film-film tadi Membuktikan bahwa film layar lebar yang diadopsi dari sebuah video game Tidaklah selalu jelek Namun dapat menghasilkan tontonan yang begitu menarik Apakah kalian pernah menonton salah satunya? Film mana nih yang paling kalian suka? Like? Comment dan subscribe ya